Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salat sejahtera, dan salat sehat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang merayakannya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali hingga satu jam ke depan dalam press briefing mingguan pada hari ini, 28 April 2022, yang merupakan press briefing terakhir menjelang libur panjang cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dengan homecoming festivity-nya alias mudik yang selama dua tahun berturut-turut sebelumnya tidak dianjurkan. Ya, rekan-rekan media seperti biasa, press briefing difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fahizah Shah, yang kali ini didampingi oleh narasumber pendamping lainnya, yaitu yang pertama adalah Ko Syarpa G20 Indonesia, Bapak Duta Besar Dian Trian Syahjani, dan juga Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Ko Syarpa G20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo, telah bergabung bersama kita juga Bapak Direktur Perlindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, lalu ada Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, Bapak Ahmad Rizal Purnama, turut hadir juga bersama kita dalam press briefing kali ini, yaitu Direktur Asia Timur, Bapak Santo Darmo Sumarto, serta Direktur Sekbiro sekaligus Kertaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, TPPE, Ibu Lintang, Paramitasari. Mengawali acara ini, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pertanyaan atau topik yang ingin dibahas dalam press briefing kali ini. Pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal question and answer untuk langsung mendapatkan tanggapan atau respons dari jurubicara ataupun narasumber pendamping. Dan baiklah untuk efektifnya acara ini, kini saya persilahkan kepada Bapak Juri Bicara untuk langsung memfasilitasi briefing pada hari ini. Kepada Bapak Duta Besar Teguh Pajah Syah, di persilahkan. Terima kasih Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan media yang kami banggakan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam briefing mingguan sebelum kita semua berpencar menuju wilayah mudik masing-masing. Pada kesempatan kali ini, ada dua narasumber dan beberapa narasumber tambahan yang akan berbagi informasi untuk kita semua. Yang utama saya akan mengundang nanti Pak Yuda dan Pak Atrian untuk memberikan update Pak Yuda mengenai perlindungan MNI dan Pak Atrian terkait dengan berbagai penak-penik G20 yang beliau tangani. Untuk itu, untuk mengawali, saya akan mengundang Mas Yuda untuk memberikan update saja beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui. HIPRA pemerintah dalam upaya pelindungan MNI di luar negeri. Saya persilakan, Mas Yuda. Terima kasih Pak Jube, yang kami mengawati Pak Dubestrian Sarjani, rekan-rekan KEMLU, dan juga teman-teman media. Senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini. Ijinkan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan update beberapa kasus. Pertama terkait dengan marahnya kembali, penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak prosedural. Kalau teman-teman masih ingat, dalam press briefing yang lalu, kita menyampaikan modus penempatan PMI tidak prosedural di Kamboja. Saat ini kasus yang sama juga terjadi di Turki. Dalam hal ini, KEMLU melihat adanya peningkatan semakin marahnya penempatan pekerja migran Indonesia di Turki. Berdasarkan catatan dari KBRI Ankara dan juga KJRI Istanbul, selama tahun 2022 terdapat 85 kasus yang ditangani oleh kedua perwakilan tersebut, di mana dari 85 tersebut, 69 telah berhasil pulangkan, dan 16 masih berjalan kasusnya di Turki, menunggu kepulangan tahap selanjutnya. Berbagai macam modus yang digunakan, ada tiga paling tidak. Pertama, PMI kita bekerja sebagai PLRT di majikan warga negara Timur Tengah yang ada di Turki. Dan kemudian mereka mengalami eksploitasi kerja di sana. Antara lain gaji tidak dibayar, kemudian jam kerja yang eksesif, dan lain sebagainya. Modus kedua, PMI kita dijanjikan bekerja di negara EU, dan menggunakan Turki sebagai negara transit. Namun kemudian mereka akhirnya terlantar di Turki, dan kemudian bekerja serabutan di Turki. Mayoritas ini karena mereka tidak mengurus izin tinggal, izin masuk, visa masuk ke EU di Indonesia, namun mengurusnya di Turki. Dan kita tetap pahami bahwa pengurusan visa EU di negara transit tentu mempersyaratkan yang bersangkutan merupakan residen dari negara setempat. Sehingga akhirnya mereka terlantar di Turki. Nah, modus yang ketiga adalah PMI dijajikan bekerja di sektor pariwisata dengan gaji yang tinggi. Namun kemudian ternyata bekerja di luar sektor pekerjaan yang dijanjikan, mayoritas bekerja di pabrik, dan kemudian mereka digaji di bawah UNM. Nah, berbagai macam langkah yang sudah dilakukan oleh KEMLU dan juga perwakilan kita di KBR Ankara dan juga KJR Istanbul. Pertama, tentunya berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan juga instansi terkait di Turki untuk meninaklanjuti pengaduan yang kami terima. Kemudian KEMLU dan perwakilan RI juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Mbak Reskim Pohli, dan juga Polda Bali untuk melakukan penanggakan hukum terhadap pihak-pihak yang memperangkatkan secara tidak prosedural di Indonesia. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam janji tawaran bekerja di luar negeri. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menitipkan kepada teman-teman media semua, himbawan dari Kementerian Negeri. Pertama, tentunya sekali lagi berhati-hati atas berbagai macam tawaran bekerja di luar negeri, utamanya yang disampaikan melalui media sosial. Selalu cross-check kebenaran tawaran tersebut dengan instansi terkait, antara lain dengan Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, maupun Dinas Tenaga Kerja di tempat domisili masing-masing. Lalu pastikan semua pekerja migran berangkat sesuai prosedur. Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan pastikan berangkat melalui agensi atau P3MI yang resmi terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Dan juga pastikan ketika berangkat ke luar negeri, membawa visa yang diurus dari kedutaan asing yang bersangkutan, yang ada di Jakarta. Jadi tidak menggunakan visa kunjungan wisata untuk berangkat, namun menggunakan visa kerja. Dan pastikan ketika sudah tiba di negara setempat, melakukan lapor diri di perwakilan RI yang terdekat. Nah, hal yang kedua yang mungkin kami update sebagaimana sudah disampaikan dalam berlilis KEMRU sebelumnya. Satu warga negara Indonesia yang selama ini ditahan selama 111 hari oleh kelompok putih di Yaman telah berhasil dibebaskan dan sudah kembali ke Indonesia dan Kementerian Orang Negeri telah memfasilitasi pemulangan yang bersangkutan ke Makassar. Dan sudah kita kembalikan ke pihak keluarga dan kami juga sudah sampaikan kepada PM Prof. Sulawesi Selatan untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan, teman-teman sekalian. Demikian Pak Jubir, terima kasih. Terima kasih Mas Juda. Saya setidak mengundang Pak Trian, Pak Dr. Besar Trian Seljani, sebagai KOSERPA G20 untuk memberikan pencerahan atas beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama terkait G20 dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Pak Trian. Oke, terima kasih Pak Dijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ketempatannya Pak Jubir dan... Seperti Mas Apung, saya juga ingin mengucapkan selamat berkuasa bagi yang menjalankan ibadah Ramadan. Seperti yang seminggu-minggu lalu, tentunya saya akan mulai dengan menyampaikan update mengenai pelaksanaan Ketuaan Indonesia di G20. Tentunya, seperti The Past Press Briefing, saya ingin menyampaikan program kegiatan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dan tentunya ke depannya supaya sekali lagi teman-teman harapan kami media dapat juga meliput lebih dekat banyak kegiatan di working group-working group tersebut yang sebenarnya sangat menarik untuk disampaikan ke banyak hal layak. Mungkin several saja Pak Jubir ya, yang pasti pada tanggal 23-24 April, minggu lalu ya, apa masih? Minggu ini. Telah dilaksanakan PRAKTT ke-2 U20 Indonesia di Lombok. Temanya adalah transformasi digital, terutama peningkatan kesadaran anak muda terhadap keuangan digital. Pertemuan saat itu dibuka oleh Menpora, Menpor Info, Menteri BUMN, dan tentunya Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang semuanya menekankan kembali pemuda sebagai agen perubahan dalam mendukung upaya transformasi digital untuk mendukung permulihan dan pertumbuhan ekonomi digital. Y20 ini juga menyelenggarakan talk show yang bertemakan Reaping the Benefits of Digital Transformation, Raising Youth Digital Financial Awareness. Banyak poin penting dalam pembahasannya, antara lain dibahas mengenai literasi digital generasi muda, serta inovasi sistem perbankan digital yang terbuka, edukasi digital, dan lain sebagainya. Juga ada talk show terkait dengan Promoting Youth Inclusion and Innovation in Digital Governance. Ini membahas manifestasi transformasi digital melalui tiga isu utama di bawah DAWG, yaitu konektivitas untuk pembelian ekonomi, literasi, dan skill digital, dan cross-border data flow. Jadi Y20 ini juga terkait terat dengan Development Working Group, Digital Economy Working Group. Hal penting yang terjadi juga, antara lain, dalam minggu lalu adalah telah diselenggarakannya First Senior Official Meeting dari G20 Culture. Jadi kita akan juga mendorong isu-isu kebudayaan dalam G20. Tema yang diangkat adalah Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelajutan, atau dalam bahasa Inggrisnya Culture for Sustainable Living. Ini diselenggarakan bertepatan dengan Hari Bumi atau Earth Day. Penekanannya kembali lagi kepada prinsip gotong royong dan yang diselalu dilaksanakan oleh Indonesia, tentunya diharapkan G20 dapat bergotong royong di bidang kebudayaan, mempromosikan cara-cara hidup yang berkelanjutan. Dan ini erat juga dengan isu-isu perubahan iklim. Saya tidak akan detail untuk masalah ini, tapi banyak hal-hal yang menarik untuk dapat disimak lebih lanjut. Sebagai alert, teman-teman, G20 Cultural Ministeral Meeting akan dilaksanakan tanggal 13 September di Candi Borobudur. Ini mungkin belum ada di kalender, tapi mohon dilihat lagi. Saya ulangi, tanggal 13 September di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan diwarnai dengan serangkaian kegiatan, antara lain kirak budaya, rapat raksasa yang dihadiri lebih dari 2.000 pelaku budaya, masyarakat adat, dan komunitas budaya. Akan ada Orkestra G20, dan akhirnya juga akan ada ruwatan bumi. Dan tentunya Orkestra G20 ini akan melibatkan kolaborasi musisi-musisi top dari negara-negara anggota G20. Jadi teman-teman di Kemenbutis Ristek sedang mempersiapkan hal-hal tersebut. Dikaitkan dengan ruwatan Nusantara tersebut, juga akan diadakan Student Festival, Indonesia Bertutur, Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia untuk menyukseskan sekali lagi G20 di bidang kebudayaan. Untuk merekap, pada bulan April 2022 ini tercatat telah berjalan 29 kegiatan yang meliputi Engagement Group, B20 Empowered Partner Meeting, Second G20 Empowered Co-Chair Meeting, yang saya sebut tadi Prakat TTY20, terus isu-isu terkait dengan digital, dan juga telah diselenggarakan Finance Track, Second Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di Washington, D.C., back-to-back dengan pertemuan IMF dan World Bank. Dan tentunya teman-teman media sudah mendapatkan penjelasan yang detail dari Ibu Menteri Keuangan dan timnya langsung setelah pertemuan IMF, World Bank, dan langsung setelah pertemuan G20 tersebut. Juga telah diselenggarakan third G20 Joint Finance Health Task Force. Nah, bulan Mei ke depannya, tentunya selain di kalender ada lebaran, akan dilaksanakan 45 kegiatan yang akan berlangsung meliputi pertemuan Turism Working Group pertama, ada Second Environment Working Group, Development Working Group kedua, Education Working Group kedua, ada Financial Inclusion di Finance Track, di Engagement Group akan ada pertemuan Business 20, dan lain sebagainya. Juga akan ada berbagai side event, antara lain terkait dengan workshop on G20 Toolkit on Digital Skill Measurement, G20 Water Dialogue, and workshop of CSWC. Nah, itu kira-kira rangkaian program-program untuk ke depannya. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman media catatan penting bahwa semua program sampai saat ini berjalan sesuai rencana. Pembahasan substansi juga berjalan sesuai rencana. Semua pertemuan, baik di Share Part Track, maupun di Finance Track, selama ini dihadiri. Kalau saya boleh ulangi lagi, bahwa semua program sampai saat ini berjalan sesuai rencana, substansi berjalan juga sesuai rencana. Yang terpenting adalah semua pertemuan di Share Part Track, maupun di Finance Track, selama ini dihadiri, saya ulangi dihadiri, tanpa terkecuali oleh semua anggota delegasi G20 dan invitees. Baik secara fisik, maupun daring atau hybrid. Yang saya sampaikan tadi, minggu lalu telah laksanakan pertemuan MENQ dan Gubernur Bank Sentral, Sentral di Washington DC. Dan saya ingin garis bawah juga, telah disampaikan oleh Bu MENQ bahwa fokus kerja G20 tidak mengalami derail atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara MENQ melakukan pertemuan di Washington DC, Menteri Luar Negeri melakukan berbagai konsultasi, komunikasi dengan berbagai pihak. Minggu lalu, MENLU RI melakukan pertemuan in person dengan MENLU Inggris, MENLU Perancis, dan MENLU Turki dengan mengunjungi negara masing-masing. MENLU RI juga melakukan pembicaraan per telpon dengan HRVP atau MENLU Uni Eropa dan MENLU Ukraina. Nah, seperti yang saya janjikan minggu lalu untuk menyampaikan hasil-hasil atau poin penting kunjungan MENLU tersebut, maka dapat disampaikan bahwa dari konsultasi-konsultasi tersebut, MENLU RI kembali menyampaikan beberapa pesan. Antara lain, satu, pentingnya perang untuk segera dihentikan. Yang kedua, pentingnya semua negara dapat berkontribusi menciptakan enabling environment, guna memberi kesempatan bagi negosiasi perdamaian, bekerja semaksimal mungkin. Ketiga, dampak perang sudah mulai dirasakan semua negara, termasuk kenaikan harga energi dan bahan pangan, serta kenaikan inflasi. Dan negara berkembang akan menjadi yang paling terdampak dari situasi ekonomi ini. Sebagai negara anggota G20, lastly, dampak ekonomi ini juga penting untuk dipikirkan dan diperlukan kerjasama yang luas untuk mengatasinya. Dari konsultasi-konsultasi tersebut, beberapa feedback yang kita peroleh, yang Indonesia peroleh, antara lain sebagai berikut. Semua negara anggota G20, paham bahwa dunia sedang alami tantangan yang sangat besar. Terdapat kepercayaan tinggi negara anggota terhadap presidensi Indonesia. Saya ulangi, terdapat kepercayaan tinggi negara anggota terhadap presidensi Indonesia. Terdapat apresiasi terhadap posisi Indonesia dalam menafigasi presidensi tahun ini, termasuk terkait komunikasi dan konsultasi yang terus dilakukan oleh Indonesia secara terbuka. dan tentunya dukungan terhadap presidensi Indonesia sangat besar dan kuat. Selama melakukan komunikasi dan konsultasi, Menlo juga membahas persiapan pertemuan Menlo G20 yang menurut rencana akan dilakukan di awal Juli tahun 2022. Menurut rencana, tema akan berkisan pada Building a More Peaceful, Stable, and Prosperous World Together. Rekan media yang saya hormati, komunikasi dan konsultasi juga dilakukan pada level Presiden RI, termasuk pembicaraan dengan Presiden Ukraina, yang mulia Presiden Zelensky. Hasil pembicaraan antara kedua kepala negara tentunya akan disampaikan langsung oleh pihak istana. Saya akan menutup dengan menambahkan bahwa komunikasi dengan Ukraina dan dengan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan akan terus dilakukan untuk mendapatkan update mengenai perkembangan situasi. C20 perlu mendengarkan pandangan semua pihak dan membahas hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengadres dampak perang tersebut terhadap perekonomian global. Mungkin itu Pak Dirjen, Pak Jubir yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dr. Jan. Saya rasa dari kami, sementara itu dulu yang disampaikan. Terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fajah Syah, Besar Teguh Ibu dan Bapak Narasumber Pendamping lainnya. Dan demikian tadi, Press Briefing Lingguan Kementerian Luar Negeri sudah kita lalui. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan terima kasih juga atas bantuan dari rekan-rekan semua dalam disaminasi polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dokumentasi Press Briefing kali ini juga akan kami sampaikan pada saluran komunikasi regular kita pada kesempatan pertama. Baiklah, saya akhiri Press Briefing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan tak lupa saya ucapkan minal aizin wa lupa izin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam Press Briefing yang akan datang. Terima kasih. 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 Hari Raya Idul Fitri dengan homecoming festivity-nya alias mudik yang selama dua tahun berturut-turut sebelumnya tidak dianjurkan. Ya, rekan-rekan media seperti biasa, press briefing difasilitasi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fahizah Shah, yang kali ini didampingi oleh narasumber pendamping lainnya, yaitu yang pertama adalah kosher Pajit WT Indonesia, Bapak Duta Besar Dian Trian Syajani, dan juga Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, kosher Pajit WT Indonesia, Bapak Hari Prabowo telah bergabung bersama kita juga Bapak Direktur Perlindungan WNI Bapak Yudha Nugraha, lalu ada Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Bapak Ahmad Rizal Purnama turut hadir juga bersama kita dalam press briefing kali ini, yaitu Direktur Asia Timur Bapak Santo Darmo Sumarto serta Direktur Sekbiro sekaligus Kertaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi CPPE Ibu Lintang Paramitasari Mengawali acara ini, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pertanyaan atau topik yang ingin dibahas dalam press briefing kali ini Pertanyaan tersebut akan saya bacakan untuk langsung mendapatkan tanggapan atau respons dari juru bicara ataupun narasumber pendamping dan baiklah untuk efektifnya acara ini kini saya persilakan kepada Bapak Juri Bicara untuk langsung memfasilitasi briefing pada hari ini kepada Bapak Duta Besar Teguh Fajah Syah terima kasih Mas Apung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Selamat siang rekan-rekan media yang kami banggakan Senang sekali bisa bertemu kembali dalam briefing mingguan sebelum kita semua berpencar menuju wilayah mudik masing-masing pada kesempatan kali ini ada dua narasumber dan beberapa narasumber tambahan yang akan berbagi informasi untuk kita semua yang utama saya akan mengundang nanti Pak Yuda dan Pak Atrian untuk memberikan update Pak Yuda mengenai perlindungan UNI dan Pak Atrian terkait dengan berbagai penak-penik G20 yang beliau tangani untuk itu untuk mengawali saya akan mengundang Mas Yuda untuk memberikan update saja beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui di perah pemerintah dalam upaya pelindungan UNI di luar negeri saya persilakan Mas Yuda Terima kasih Pak Jubeh yang kami menghormati Pak Guberstian Sarjani, rekan-rekan Kemlu dan juga teman-teman media senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini hingga dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan update beberapa kasus pertama terkait dengan maraknya kembali penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak prosedural kalau teman-teman masih ingat dalam press briefing yang lalu kita menyampaikan modus penempatan PMI tidak prosedural di Kamboja saat ini kasus yang sama juga terjadi di Turki dalam hal ini Kemlu melihat adanya peningkatan semakin maraknya penempatan pekerja migran Indonesia di Turki berdasarkan catatan dari KBRI Ankara dan juga KJRI Istanbul selama tahun 2022 terdapat 85 kasus yang ditangani oleh kedua perwakilan tersebut dimana dari 85 tersebut 69 telah berhasil pulangkan dan 16 masih berjalan kasusnya di Turki menunggu ke pulangan tahap selanjutnya berbagai macam modus yang digunakan ada tiga paling tidak pertama PMI kita bekerja sebagai PLRT di majikan keluarga negara Timur Tengah yang ada di Turki dan kemudian mereka mengalami eksploitasi kerja di sana antara lain gaji tidak dibayar kemudian jam kerja yang eksesif dan lain sebagainya modus kedua PMI kita dijanjikan bekerja di negara EU dan menggunakan Turki sebagai negara transit namun kemudian mereka akhirnya terlantar di Turki dan kemudian bekerja serabutan di Turki mayoritas ini karena mereka tidak mengurus izin tinggal, izin masuk, visa masuk ke EU di Indonesia namun mengurusnya di Turki dan kita tetap pahami bahwa pengurusan visa EU di negara transit tentu mempersahatkan yang bersangkutan merupakan resident dari negara setempat sehingga akhirnya mereka terlantar di Turki nah modus yang ketiga adalah PMI dijanjikan bekerja di sektor perwisata dengan gaji yang tinggi namun kemudian ternyata bekerja di luar sektor pekerjaan yang dijanjikan mayoritas pekerja di pabrik dan kemudian mereka digaji di bawah UNM nah berbagai macam langkah yang sudah dilakukan oleh KEMLU dan juga perwakilan kita di KBR Ankara dan juga KJR Istanbul pertama tentunya berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan juga instansi terkait di Turki untuk menindaklanjuti pengaduan yang kami terima kemudian KEMLU dan perwakilan RI juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian Mbak Reskim Pohli dan juga Polda Bali untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memperangkatkan secara tidak prosedural di Indonesia kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam janji tawaran pekerja di luar negeri nah dalam kesempatan ini kami ingin menitipkan kepada teman-teman media semua imbauan dari Kementerian Negeri pertama tentunya sekali lagi berhati-hati atas berbagai macam tawaran bekerja di luar negeri utamanya yang disampaikan melalui media sosial selalu cross-check kebenaran tawaran tersebut dengan instansi terkait antara lain dengan Kementerian Tenaga Kerja BP2MI maupun Dinas Tenaga Kerja di tempat domisi masing-masing lalu pastikan semua pekerjaan migran berangkat sesuai prosedur sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan pastikan berangkat melalui agensi atau P3MI yang resmi terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan juga pastikan ketika berangkat ke luar negeri membawa visa yang diurus dari kedutaan asing yang bersangkutan yang ada di Jakarta jadi tidak menggunakan visa kunjungan wisata untuk berangkat namun menggunakan visa kerja dan pastikan ketika sudah tiba di negara setempat melakukan lapor diri di perwakilan RI yang terdekat nah hal yang kedua yang mungkin update sebagaimana sudah disampaikan dalam rilis KEMRU sebelumnya satu warga negara Indonesia yang selama ini ditahan selama 111 hari oleh kelompok putih di Yaman telah berhasil dibebaskan dan sudah kembali ke Indonesia dan Kementerian Orang Negeri telah memfasilitasi pemulangan yang bersangkutan ke Makassar dan sudah kita kembalikan ke pihak keluarga dan kami juga sudah sampaikan kepada Pemprov Sulawati Selatan untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian demikian Pak Jubir terima kasih terima kasih Mas Jude saya sedang mengundang Pak Trian penduduk terbesar dan saya jadi sebagai KOSERPA G20 untuk memberikan pencerahan atas beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama terkait G20 dalam beberapa waktu terakhir silakan Pak Trian terima kasih Pak Dijan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih ketempatannya Pak Jubir dan seperti Mas Apung saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah Ramadhan seperti yang seminggu-minggu lalu tentunya saya akan mulai dengan menyampaikan update mengenai pelaksanaan kegetuan Indonesia di G20 tentunya seperti the past press briefing saya ingin menyampaikan program kegiatan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dan tentunya ke depannya supaya sekali lagi teman-teman harapan kami media dapat juga meliput lebih dekat banyak kegiatan di working group working group tersebut yang sebenarnya sangat menarik untuk disampaikan ke banyak hal yang mungkin several saja Pak Jubir yang pasti pada tanggal 23-24 April minggu lalu telah dilaksanakan PRAKPT kedua U20 Indonesia di Lombok temanya adalah transformasi digital terutama peningkatan kesadaran anak muda terhadap keuangan digital pertemuan saat itu dibuka oleh Menpora Menpor Info Menteri BUMM dan tentunya Gubernur Nusa Tenggara Barat yang semuanya menekankan kembali pemuda sebagai agen perubahan dalam mendukung upaya transformasi digital untuk mendukung permulihan dan pertumbuhan ekonomi digital Y20 ini juga menyelenggarakan talk show yang bertemakan Reaping the Benefits of Digital Transformation Raising Youth Digital Financial Awareness banyak poin penting dalam pembahasannya antara lain dibahas mengenai literasi digital generasi muda serta inovasi sistem perbankan digital yang terbuka edukasi digital dan lain sebagainya juga ada talk show terkait dengan promoting youth inclusion and innovation in digital governance ini membahas manifestasi transformasi digital melalui tiga isu utama di bawah DEWG yaitu konektivitas untuk pembelian ekonomi literasi dan skill digital dan cross border data flow jadi Y20 ini juga terkait dengan development working group digital economy working group yang hal penting yang terjadi juga antara lain dalam minggu lalu adalah telah diselenggarakannya first senior official meeting dari G20 culture jadi kita akan juga mendorong isu-isu kebudayaan dalam G20 tema yang diangkat adalah jalan kebudayaan untuk hidup yang berkelajutan atau dalam bahasa inggrisnya culture for sustainable living ini diselenggarakan bertepatan dengan hari bumi atau earth day penekanannya kembali lagi kepada prinsip gotong royang yang selalu dilaksanakan oleh Indonesia tentunya diharapkan G20 dapat bergotong royong di bidang kebudayaan mempromosikan cara-cara hidup yang berkelanjutan dan ini erat juga dengan isu-isu perubahan iklim saya tidak akan detail untuk masalah ini tapi banyak hal-hal yang menarik untuk dapat disimak lebih lanjut sebagai alert teman-teman G20 culture minister meeting akan dilaksanakan tanggal 13 September di Candi Borobudur ini mungkin belum ada di kalender tapi mohon dilihat lagi saya ulangi tanggal 13 September di Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah dan diwarnai dengan serangkaian kegiatan antara lain kirak budaya rapat raksasa yang dihadiri lebih dari 2000 pelaku budaya masyarakat adat dan komunitas budaya akan ada orkestra G20 dan akhirnya juga akan ada ruatan bumi dan tentunya orkestra G20 ini akan melibatkan kolaborasi musisi-musisi top dari negara-negara anggota G20 jadi teman-teman di Kemen Budist Ristek sedang mempersiapkan hal-hal tersebut dikaitkan dengan ruatan nusantara tersebut juga akan diadakan student festival Indonesia Bertutur konferensi internasional kebudayaan Indonesia untuk menyuksesan sekali lagi G20 di bidang kebudayaan untuk merekap pada bulan April 2022 ini tercatat telah berjalan 29 kegiatan yang meliputi engagement group G20 Empower Partner Meeting Second G20 Empower Co-Chair Meeting KTTY20 terus isu-isu terkait dengan digital dan juga telah diselanggarakan Finance Track Second Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di Washington DC back-to-back dengan pertemuan IMF dan World Bank dan tentunya teman-teman media sudah mendapatkan penjelasan yang detail dari Ibu Menteri Keuangan dan timnya langsung setelah pertemuan IMF, World Bank dan langsung setelah pertemuan G20 tersebut juga telah diselanggarakan Third G20 Joint Finance Health Task Force Nah, bulan Mei ke depannya tentunya selain di kalender ada lebaran akan dilaksanakan 45 kegiatan yang akan berlangsung meliputi pertemuan Tourism Working Group pertama ada Second Environment Working Group Development Working Group kedua Education Working Group kedua ada Financial Inclusion di Finance Track di Engagement Group akan ada pertemuan Business 20 dan lain sebagainya juga akan ada berbagai side event antara lain terkait dengan workshop on G20 Toolkit on Digital Skill Measurement G20 Water Dialog and workshop of CSWG Nah, itu kira-kira rangkaian program-program untuk kedepannya Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman media catatan penting bahwa semua program sampai saat ini berjalan sesuai rencana pembahasan substansi juga berjalan sesuai rencana bahwa semua program sampai saat ini berjalan sesuai rencana substansi berjalan juga sesuai rencana yang terpenting adalah semua pertemuan di set-up track maupun di finance track selama ini dihadiri saya ulangi dihadiri tanpa terkecuali oleh semua anggota delegasi C20 dan invite this baik secara fisik maupun daring atau hybrid yang saya sampaikan tadi minggu lalu telah-telah kesanakan pertemuan MenQ dan Gubernur Bank Sentral Sentral di Washington DC dan saya ingin desbawahi juga telah disampaikan oleh Bu MenQ bahwa fokus kerja C20 tidak mengalami derail atau sesuai dengan apa yang diharapkan sementara MenQ melakukan pertemuan di Washington DC Menteri Luar Negeri melakukan berbagai konsultasi komunikasi dengan berbagai pihak minggu lalu MenLU RI melakukan pertemuan in person dengan MenLU Inggris MenLU Perancis dan MenLU Turki dengan mengunjungi negara masing-masing MenLU RI juga melakukan pembicaraan per telpon dengan HRVP atau MenLU Uni Eropa dan MenLU Ukraina Nah seperti yang saya janjikan minggu lalu untuk menyampaikan hasil-hasil atau poin penting kunjungan MenLU tersebut maka dapat disampaikan bahwa dari konsultasi-konsultasi tersebut MenLU RI kembali menyampaikan beberapa pesan antara lain satu pentingnya perang untuk segera dihentikan yang kedua pentingnya semua negara dapat berkontribusi menciptakan enabling environment guna memberi kesempatan bagi negosiasi perdamaian bekerja semaksimal mungkin Ketiga dampak perang sudah mulai dirasakan semua negara termasuk kenaikan harga energi dan bahan pangan serta kenaikan inflasi dan negara berkembang akan menjadi yang paling terdampak dari situasi ekonomi ini Sebagai negara anggota G20 lastly dampak ekonomi ini juga penting untuk dipikirkan dan diperlukan kerjasama yang luas untuk mengatasinya Dari konsultasi-konsultasi tersebut beberapa feedback yang kita peroleh yang Indonesia peroleh antara lain sebagai berikut Semua negara anggota G20 paham bahwa dunia sedang alami tantangan yang sangat besar Terdapat kepercayaan tinggi negara anggota terhadap presidensi Indonesia Saya ulangi terdapat kepercayaan tinggi negara anggota terhadap presidensi Indonesia Terdapat apresiasi terhadap posisi Indonesia dalam menafigasi presidensi tahun ini termasuk terkait komunikasi dan konsultasi yang terus dilakukan oleh Indonesia secara terbuka dan tentunya dukungan terhadap presidensi Indonesia sangat besar dan kuat Selama melakukan komunikasi dan konsultasi Menlu juga membahas persiapan pertemuan Menlu G20 yang menurut rencana akan dilakukan di awal Juli tahun 2022 Menurut rencana tema akan berkisan pada Building a More Peaceful Stable and Prosperous World Together Rekan media yang saya hormati komunikasi dan konsultasi juga dilakukan pada level Presiden RI termasuk pembicaraan dengan Presiden Ukraina Yang Mulia Presiden Zelensky Hasil pembicaraan antara kedua kepala negara tentunya akan disampaikan langsung oleh pihak istana Saya akan menutup dengan menambahkan bahwa komunikasi dengan Ukraina dan dengan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan akan terus dilakukan untuk mendapatkan update mengenai perkembangan situasi situasi C20 perlu mendengarkan pandangan semua pihak dan membahas hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengadres dampak perang tersebut terhadap perekonomian global mungkin itu Pak Dirjen Pak Jubir yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita melalui terima kasih terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan terima kasih juga atas bantuan dari rekan-rekan semua dalam diseminasi polubri dan kegiatan diplomasi Indonesia kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dokumentasi pres briefing kali ini juga akan kami sampaikan pada saluran komunikasi regular kita pada kesempatan pertama baiklah saya akhiri pres briefing kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua dan tak lupa saya ucapkan minal aizin mohon maaf terima kasih kita akan bertemu kembali dalam pres briefing yang akan datang